Inilah kilas VOA Sainofa Purwadi di Washington, DC. Tugas Tiongkok terus mencari 90 orang yang hilang setelah tanah longsor di Provinsi Sichuan. Jumlah korban tewas akibat trak tangki meledak di Pakistan meningkat ke 153 orang. Sebagian besar korban adalah warga yang berupaya mengambil minyak yang tercacar setelah trak berpuling. Mahkamah Agung Amerika Serikat menyimpuskan sebagian intres Presiden Donald Trump membatasi kedatangan dari enam negara mayoritas muslim sementara tetap diberlakukan, utama bagi mereka yang sama sekali tak memiliki ikatan dengan AS. Mokok pekerja sanitasi di Yunani menyebabkan sampah berserakan di Atena, di tengah cuaca panas yang dikhawatirkan memicu krisis kesehatan. Pekerja sanitasi menolak penghematan anggaran yang dituntut kreditori internasional. Terima kasih telah menonton!